Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini paket filter solar canter 136 PS HDX sudah datang ya ini kita akan cek rencana filter solar ini akan kita pasang ke karnival diesel kita ya kenapa karena filter solar karnival diesel itu kan orinya cuma satu filter ya Nah itu pas pengalaman kita kita dijawa kemarin minum biosolar nggak ada kendala tetapi begitu kita di Sumatera ini kita ada kendala ya beberapa kali filter kita buntu Eko filter nozzle berapa kali nozzle kita macet ya nah ini nozzle kita macet karena perkiraan kita adalah kondisi solar di sini yang tidak seperti di Jawa kita akan nambah filter solar ini harapannya supaya eh proses filtrasi solarnya lebih bagus ya di sebelum masuk ke nozzle itu lebih bersih begitu karena di sini ini info dari temen ya itu pernah ada kasus solar solar di pomnya itu kecampuran dengan air semoga saja ini cocok ya karena kemarin kita lihat hanya via online ini dilihat online sepertinya cocok langsung dipesan dan harganya murah ya 200 ribu kalau kalau orinya itu satu juga ini enggak tahu ini ori atau om atau WM kita enggak tahu ya karena sekarang itu banyak sekali bertebaran perpat-perpat yang ngakunya ori tapi sebenarnya WM kalau lihat stikernya ini nggak tahu juga karena kalau ini dibaca kualitas kualitas 1 semoga saja meskipun enggak ori semoga saja bisa dipasang lihat nah seperti ini filternya ya benar-benar seperti ini ini untuk Mitsubishi canter 136 PS ya HDX ini adalah filter solar yang bawah jadi untuk canter itu memakai dua filter solar dan satu satu apa ya dua filter solar dan satu sedimeter ya untuk nampong air kita kan sedimeternya sudah jadi satu dengan filter solar yang atas nanti yang bawahnya akan kita akan pakai ini jadi harapan saya dengan pasang ini proses penyaringan solarnya akan lebih bagus sehingga mengurangi mengurangi potensi nozzle macet karena memang solar di sini ini ya segitulah susah dijelaskan dengan kata-kata oke oke barangnya seperti ini sudah ada petunjuknya ya inlet outlet innya nanti dari tangki outnya menuju ke filter yang atas nah dan ini untuk diameter apa ini namanya untuk diameter pipanya ini ini sama dengan punya karnival ya jadi enggak enggak terlalu besar kalau kita pakai susu elok itu terlalu besar nah ini pas ini oke nanti akan kita pasang untuk pemasangannya nanti di video terpisah ya karena saya juga belum tahu nanti akan kita pasang di mana coba aja kita intip ruang mesin ya apakah ada tempat karena filternya ini dimensinya lumayan besar maklum ya untuk truk nah ini sudah nggak ada tempat kalaupun kita paksa taruh di sini nanti pemeliharaannya juga sulit kalau mau nguras-nguras ya mungkin area sini tapi juga dekat dengan apa apa kenapot ya atau mungkin nanti kita pasang di bawah oke lah gampang lah nanti masalah pemasangan yang penting sudah datang dan cocok untuk diameter selangnya atau diameter selangnya ini cocok tinggal kita nyari tempat aja di mana harus dipasang begitu oke ya video ini review saja untuk barang yang akan kita pasang filter solar tambahan ya yang bawah ini punya Mitsubishi Center 136 PS untuk pemasangan nanti di lain video ya nanti ini kalau berdasarkan petunjuk kuras setiap 12.000 kg ganti setiap 20.000 oke jadi ganti setiap 20.000 kuras setiap 12.000 km atau mungkin kalau solarnya buruk 10.000 ganti karena ini bisa dilepas ini jadi kita hanya ganti elemennya aja di dalamnya sini ya dan murah harganya untuk elemennya oke terima kasih semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih